Ini adalah salah satu masjid yang ada di kota Tua Jeddah ini dan kebetulan masjid ini bernama adalah Masjid Imam Syafi'i yang mayoritas Imam Syafi'i adalah madhab yang dianud kaum muslimin yang ada di Indonesia dan nanti saya akan melihat ke dalam seperti apa Masjid Syafi'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan channelnya Mas Awi saat ini kami berada di Jeddah tepatnya di kota Tua di Jeddah para jamaah haji dari Indonesia jamaah haji maupun jamaah umroh sebelum pulang ke Tanahari biasanya di menyempatkan diri untuk berkunjung ke kota Tua Jeddah ini karena kota Tua Jeddah ini oleh persyarikatan bangsa-bangsa yang diwakilkan oleh lembaga UNESCO telah memberikan predikat ke kota Tua Jeddah ini sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan Oke nanti saya akan menelusuri kota Tua yang ada di Jeddah ini sebagai apa keunikan dan aslian kota Tua yang ada di Jeddah ini bangunan ini jaraknya sangat dekat sekali ini adalah untuk mensiasati agar terhindar dari terik matahari karena cuaca di Arab Saudi ini ketika musim panas sangat panas sekali ini adalah salah satu bangunan Tua atau rumah Tua atau kota Tua yang ada di Jeddah ini dan dijadikan museum dan ini adalah peninggalan museum kota Tua ini adalah termasuk peninggalan ketika zaman dulu terima kasih Assalamualaikum Itu adalah salah satu Orang Saudi yang Bertempat tinggal Di bangunan tua ini Dan mereka sangat ramah sekali Karena memang tempat ini Dijadikan destinasi wisata Oleh pemerintah Saudi Arabia Dan semua orang diperbolehkan Memasuki tempat ini Termasuk jamaah umrah atau jamaah si Indonesia Yang biasanya disediakan Mobil golf Akan tetapi mobil golfnya juga Terbatas Dan lebih baik Jalan kaki seperti saya saat ini Walaupun bangunan-bangunan Ini adalah bangunan-bangunan tua Akan tetapi Rata-rata bangunan disini juga Berlantai kan Bahkan ini berlantai sampai berlantai 4 Assalamualaikum 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 Disinilah Penduduknya Atau yang menghuni Sekitar sini Dan Ini adalah dulu juga Dijadikan Tempat-tempat pertukuan Bekas-bekasnya Ataupun perkantoran Juga seperti ini Zaman dulunya Dan ini adalah Bed Sayyid Mohamad Waban Mohamad Warhamdul Dan inilah Peninggalan Mobil tua Yang tempo dulu Yang masih juga di Rawat Bukan dirawat Tapi dimuseumkan disini Seperti inilah Kota tua Yang ada di Albalat Di kota Jeddah ini Dan ini adalah Bentuk cendelanya Masih Seperti ini Saya akan Menelusuri Seperti apa Kota Tua yang ada Di Jeddah ini Dan Semuanya ini adalah Bangunan-bangunan Tua Bangunan-bangunan lama Tetapi ini Dimiliki oleh Orang Saudi Dan masih ditempati Dan Coba dilihat Jendelanya juga Terbuka Seperti itu Dan ini sangat Jauh berbeda Dengan Kehidupan Orang-orang Modern Jeddah Sekarang Pembangunan yang sekarang Maksudnya Sangat jauh berbeda Sekali Subhanallah Sepanah Seperti inilah Perkampungan Kota Tua Yang ada Di Jeddah ini Dan semua ini Dijadikan museum Kalau kita Lihat dari dekat Ini adalah Benar-benar Bangunan lama Yang terdiri dari Ini adalah Seperti batu Batu Ini batu Yang dari laut Kemudian hanya ditempelkan Dengan Pasir Dicampur pasir Ini pakai semen Apa enggak Enggak tahu Seperti inilah Ini Jelas ini adalah Yang untuk membangun rumah ini Ini batu Batu-batu Batu karang Batu karang laut Batu-batu karang laut Yang di Untuk membangun Sepertinya Ini juga Enggak pakai Semen Pakai Gamping Semen Bukan Bukan Assalamualaikum Dan Sepertinya Hamad Tiktor Sebenarnya Mabimusillah Mabimusillah Dan Saya Minta izin ini Diperbolehkan Untuk melihat Dalamnya Seperti inilah Di dalamnya Bangunannya Ini adalah Di dalamnya Pada zaman Dahulu Kala Ini belum ada Besi Belum ada Besi Dan hanya Penyangga Penyanggan Ada kayu Seperti ini Penyangganya Ini adalah Dari kayu Dan ini adalah Tangga Menuju ke atas Dan seperti inilah Tangga-tangganya pun Juga masih terbuat Dari kayu Juga Dan ini ternyata Beberapa lantai Bahkan mungkin Ini ada Ada empat lantai Ada empat lantai Jadi perkampungan tua Yang ada di kota Dan ini ternyata Sangat luas sekali Dan ini memang Tidak diperbolehkan Dibongkar Ataupun direnovasi Oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi Walaupun Tempat-tempat ini Juga dipakai Untuk Berdagang Atau tempat usaha Contohnya Seperti depan ini Untuk Menjual kain Alassalam Di bangunan-bangunan tua Yang ada di kota Tua Jeddah ini Walaupun Bangunan lama Akan tetapi Masih dipakai Untuk Berjualan Untuk tempat usaha Katakanlah Contohnya Seperti ini Assalamualaikum Ini sangat fantastis Ada hak hurma Ya Hak hurma Maklum Arabi? Arabi maklum Anak Indonesia Ini adalah Salah satu Di kota Tua Yang ada Jeddah ini Ini adalah Untuk tempat jualan Untuk Baju Sepertinya ini Baju-baju perempuan Untuk Pesta Ulang tahun Ataupun Pengantin Tempatnya kecil Tetapi dibuat Untuk tempat usaha Masya Allah Syukran ya Sitiq Masya Allah Dan ini juga Salah satu Di kota tua Jeddah ini Walaupun Bangunan tua Tetapi Dibakai Untuk tempat usaha Ini adalah Salah satu Masjid yang ada Di kota Tua Jeddah ini Dan Kebetulan Masjid ini Bernama adalah Masjid Imam Shafi'i Yang Mayoritas Imam Shafi'i Adalah Madhab yang Dianud Kaum muslimin Yang ada Di Indonesia Dan nanti Saya akan melihat Bedalam Seperti apa Masjid Shafi'i Ini adalah Masjid tua Yang ada Di Kota tua Jeddah ini Bisa dilihat Dari Ukuran Ukuran Pintunya Juga Ukuran Lama Di dalamnya Pun Berbeda Dengan Masjid 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 Yang sangat Sangat Bangunan Bangunan Tua Sampai Ini adalah dalem Dalam masjid Imam Shafi Ada di kota Tua Jeddah Seperti inilah Di dalamnya Dan sekian vlog kali ini Tentang kota Tua Yang ada di kota Jeddah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh